Intro Intro Ya sama Poh Alta, kering kering, ntar jadi awet muda Ya, Pak Ngomong-ngomong, kita lagi jalan-jalan, eh Ada yang ganteng juga disini, sebentar kamu diindipin ya Aduh Apa, Bang? Apa, Bang? Ganteng banget Bang Iya, Pak Bisa dibeli nggak, Bang? Gantengnya? Basonya aja jangan kanyanya, Pak Apa, jualan baso? Iya Boleh dibantuin? Eh, bayarnya nggak kuat, Pak Kok bayarnya nggak kuat? Iya, kan masih merintis, Pak Maksudnya begitu Ya ampun, udah gini aja Kamu kasih jualan baso, tinggal emang pualpa aja ya Jangan, 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 jangan Bikin baso aja, lebih cuan, Bro Nah, lebih cuan, bener Emang ini kurang cuan? Ape lagi dateng-dateng gangguin gue aja, udah gangguin aja Gue dateng buyar semuanya, jadi gagal gue Bukan, gue bilang, gue bilang sama si Hakim Gue kayak, gue kain steen kali gue Gue kayak pernah, gue kayak pernah lihat orang ini di FTV Iya Artis ini Iya, peran utama loh dari FTV loh Oh, lagi berperan sebagai tukang baso ya Lebih mendalami aja Lebih bener Coba, coba, coba Kita lihat tayangannya aja dulu Oh, iya, 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 iya Oke Idik Edwards, sang bintang sinetron Iya Emang beneran, Bro Lu jualan eh Baso Baso dan silok Bener, bener banget Sudah berapa lama? Sudah depok Sudah berapa lama? Depok, aku baru satu bulan ini Di depok? Eh, udah lama gue gak ke depok Eh, dekat rumah gue, Bro Rumah gue tuh masuk depok, Bro Nah, tapi gue Depoknya masih daerah Juanda Rame kan, daerah situ rame ya? Rame, kuliner situ melaku Udah lama aku gak ke daerah situ Eh, ini emang basonya apa namanya? Bakso cilok kuah Bakso cilok kuah Jadi perbaduan sama bakso, sama aci Sama kuah Tapi hebat loh, kamu tuh pekerja keras loh Ini orang tuh gak banyak yang hebat kayaknya Iya, iya, iya Awal masalahnya kamu mau memutuskan banting setir Untuk jadi berjualan ini, pinggir jalan tuh ya? Iya, pinggir jalan Gimana ceritanya? Balik lagi karena ekonomi, jujur aja Jadi aku gak mau Apa mau gak mau tuh harus muterin keuangan perekonomian keluarga aku Ya kan? Jadi ibaratkan Itu tulang punggung? Iya, secara gak langsung seperti itu Udah keluarga juga kan? Udah keluarga anak dua Nah ya udah, kan kemarin sempet sepijok tuh satu setengah bulan Aku ya ibaratkan satu setengah bulan kita gak ngapa-ngapain itu kan stress banget kan? Nunggu callingan dulu Nunggu callingan, gak jelas apa segala macem Udah deh aku putusin kita usaha apa nih yang modalnya bisa kecil dan ibaratkan bisa menguntungkan hidup lah Gak gengsi? Nah itu modalnya gengsi, buang Awal-awal tapi sempet gengsi gak? Awal-awal? Jadi sebelumnya ini aku pernah buka juga sebenernya dan jaga sendiri Cuma dulu tuh cuma sebulan karena ada pekerjaan dan gak kepegang Ya udah, jadi gengsi itu awalan mungkin bukan gengsi ya Lebih ke, aduh ntar gimana ya gue ngomong ke orang-orang kalau ngadepin orang-orang yang bertanya ke gue langsung Gimana ya caranya kasih taunya ke mereka Lu kan main sinetron kok lu jualan begini? Ya, cobaan lu apa kalau ada yang nanya gitu? Ya balik lagi, ya cari cuan, ya gimana lagi Ekonomi muter bos, gak di calling, ya inilah callingannya bakso gitu Tapi sekarang udah ada callingan lagi baru belum? Callingan sih, ya udah namanya callingan kayak gitu kan kadang-kadang standby standby aja Iya kan shooting kan sekarang ya Kalau tiba-tiba ada panggilan shooting gimana? Ini lanjut atau gimana? Aku tetep lanjutin ini Tetep, aku pengen kayak mikir soalnya kan aku belum pernah belajar usaha ya Ini usaha pertama aku, gimana caranya apapun itu aku tetep harus lanjutin ini Mungkin dipegang sama karyawan, kalau amin nantinya ada orang untuk megang ini Tapi tetep kalau ketika break aku harus tetep megang ini sendiri Raffi tuh kalau ngeliat para pekerja keras gitu itu suka tergerak Iya aku tergerak Aku Eh kemarin aja ada yang rojos sambal tuh bro Oh iya Oh itu dari UMKM bisa jadi besar Alhamdulillah Alhamdulillah Ini coba dulu, coba dulu Coba dulu, coba dulu Coba dulu, aku mau cobain lah Ih, ada tete langit Kaldunya kelihatan mantep banget Ini kamu rumah di Depok? Aku tinggal di Depok Di Juanda sih itu tinggal Aku di daerah Brimob, 82 Coba-coba Eh coba dong kita makan, kita cobain aja Eh, neng, neng, cobain neng, basonya si Edward neng Siapin, siapin dulu Ini semua bikin sendiri, Omid Iya, tapi kalau untuk ngebuletinnya itu dibantuin orang Soalnya kalau untuk produksi kita Gak gampang tau orang itu kayak dia Iya, enak lupa Siap kerja keras Kalau artis itu biasanya gengsi Itu gengsi nomor satu Gengsi Tapi harus realistis aja udah Eh, pemirsa Enak banget Belum juga dicoba Lu mana nyoba Beneran Udah bilang enak sebelum nyoba Kayaknya beneran Ini resep dari mana sih? Aku sharing juga dari temen-temen aku Terutama sih di dekat rumah itu Kan ada yang jual baso cilok juga Tapi dia di pemukiman kan Nah yaudah Belajar dari dia lah Ibaratkan sharing tuh Sama orang tua juga Akhirnya Dapet menu apa Resep ini Yaudah sikat jalanin Berapa satu porsinya? Satu porsi berapa bro? Satu porsi Satu porsi Satu porsi Satu porsi ada? Jadi seribu satu butir Itu beneran? Jadi seribu satu butir Oh Seribu satu butir Jadi orang terserah mau beli lima ribu Nomor tepon lu beneran itu? Hah? Gak ada nomor tepon Oh yang itu iya tuh Tuh nomor teponnya tuh bener tuh Pesen tuh Guys pesen tuh nomor teponnya tuh Beneran kita support dia Tapi jangan main-main Jangan main-main Ini beneran enak loh Terserah mau beli lima ribu boleh Ini belum dia belum Eh ini belum Beli doang Bro enak bro Sebentar Kayak bawang Kayak bawang pake kecap enak Ih berdua boleh ngesipi Berdua lah pi Aku masih ingin makan Belum jadi Ya Allah sebab zim Degangu diganguin Boleh deh boleh Bro sekarang ada berapa cabang bro Ya pasti satu fokus satu dulu Soalnya kan belum punya pengalaman banyak-banyak ya Penghasilan sehari paling terendah Sehari paling terendah itu awal-awal mungkin 50 ribu kali ya Boong Untungnya Iya untung itu 50 ribu Lapa-apa Tapi sekarang Tapi gak sampai rugi Ya itu pasti ada untung lah Poinnya itu doang Oke tapi yang lagi rame Alhamdulillah sekarang dibantu ke viralan seperti sekarang ini Jadi aku sih nyetok 1.500 sampai 2.000 butir Sebuah hari? Oh Habis berarti 2 juta Ya tapi kan itu hitungan kotor ya Soalnya aku jujur ngambil untung ini tipis Oh iya 2 juta tuh kan itu ya Oh iya 2 juta Anak Ini gurih Apa bahas basonya tuh berapa jakingnya Yang bikin menu-menu basonya siapa? Sidik? Menu-menu baso? Iya Sidik sama istri Terutama Hah? Duk nih, istri Iya Anak 2 Po, anak 2 Yaudah Anak 2 Sidik, kamu nanti ke rumah aku ngobrol Mau gak kita kembangin bisnisnya Boleh lah Alhamdulillah Gila 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 nanti Lu jangan harapan Enggak ini beneran gue serius Nanti gue ngobrol ya Karena gue ini kan UMKM kan Karena kebetulan gue lagi nyari baso Nah Tapi nanti kita ngobrol Ya kita asik aja maksudnya Bener juga punya baso Irfan Akin Kok diajakin? Enggak, gak tertarik Yang ini gue Dia anaknya 2 Aku anaknya 5 loh Bodoh Aku mau banyak setengahnya Ini deh, gue pengen kenalan sama istri sama anak-anaknya Wah Ada Boleh, boleh Anggir bro, istri sama anak-anaknya Oh ini Halo Hai Ini istri dari Korea ya? Hah? Enggak, dari Depok Dari Depok Halo, namanya siapa? Dea Dea Yang ini siapa? Ini kakak Hakila Hakila Yang adiknya Hakila siapa? Ini Raisya Raisya Lucu banget Lucu banget Ini salah satu yang membuat lu kuat dan membuang kings itu mereka betul ya? Oh iya Gimana istrinya mempunyai suami Dulu seorang artis, pemain sinetron Sekarang Alhamdulillah Mandiri berikari juga berjualan baso Gimana? Ada bedanya gak? Gak ada bedanya sih, yang penting cari duit aja gitu loh Iya iya, salah satu bedanya itu yang lu jawab dari rumah tangga ya? Iya Eh nanti kamu ke rumah aku, aku udah undang Si Sidiq ngobrol sama aku, siapa tau kita bikin bisnis baso bareng Boleh gak? Boleh Boleh tuh, boleh Alhamdulillah, Alhamdulillah Iya Begara si Irfan Aku loh yang ngojok-ngojokin loh Iya Enggak ada kotorannya Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Kan kamu udah banyak Tapi kita punya sesuatu Nah ini itu dia Apa? Mumpung lagi datang di Mari Kita punya hadiah buat kalian Ini Apa tuh? Ini 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 Oh Oh Apa ini? Apa itu? Apa? Hehehehe Hehehe Apa tuh? Bantu? Nasi dan basreng Kolong dibuka Ada cerita apa bro, nasi apa basreng bro? Sedih bang Eh sedih bang Kenapa tuh? Males nih kayak gini-gini nih Aduh Kenapa bro? Nasi sama basreng Gimana ya Aya? Ya Jadi Dulu pernah usaha online basreng juga ya Apa? Sorry Ujung Kenapa? Kenapa? Hehehehe Cerita apa nasi yang basreng bro? Pernah usaha basreng juga sama istri Terus abis itu Ya namanya usaha kan ada naik turun ya Aya? Iya bun Ya Alhamdulillah keuangan mulai ada Dari situ dikit demi sedikit Cuman ada di titik kayak Mau beli makan aja kita kayak Ada duit sebenarnya Cuman mikir Soalnya buat anak-anak sampai istri Akhirnya beli apa Dia makan nasi sama basrengnya itu Ya Allah Gak Itu namanya proses Proses pendewasaan kehidupan Menjadi seorang kepala rumah tangga bro Ya bener Gak apa-apa Yang penting kan Istri tetap ada di samping lu Alhamdulillah Lu juga bersyukur punya istri Yang bisa menerima segala apapun Dan anak-anak lu ini Sekarang Adalah fondasi terkuat Untuk Terus menyemangati lu Agar lu bisa menjadi Bapak yang hebat Laki-laki yang luar biasa Amin Dan juga kepala rumah tangga Yang gak ada duanya Tenang bro Karena ini Tidak mudah Untuk menjadi mereka Tapi kita harus salut Apa yang Yang diputuskan oleh keluarga Kecil ini Dan juga ada cerita lagi Dari Dea Katanya Dea dulu pernah Sempat minder Waktu tau Pas Sidik ini kan artis Sementara dulu Dea itu kerjanya jadi Klien di coffee shop ya Kau pernah pekerja dulu Pernah Gimana ceritanya Dea Aku kan kayak Cuma klien gitu kan Terus dia tetep Kayak pengen sama aku Walaupun aku udah Ngenalin dia ke cewek lain Gitu kan Jadi kamu pertamanya Sampai ngenalin ke cewek lain Sama ini aja gitu Iya sama dia aja Karena sama aku Pantes gitu kan Aku cuma klien disini kan Tapi dia tetep pengennya sama aku Karena katanya aku tuh beda Dari cewek lain kan Walaupun orangtuaku orang ada Cuma aku pengen usaha Biar ada duit sendiri gitu Hebat Sekarang masih kerja juga gak dia Gak berhenti sih pengennya tadi Karena ngurus anak juga Iya Saya pengen kerja Cuma Anaknya yang kedua Susah ditinggalkan Pengen bantuin cari kerja Duit juga buat suami Ya mudah-mudahan ketika sudah agak besar sedikit Bisa ikut bantu Atau yaudah doakan saja Rezeki kan bisa datang dari pintu manapun ya Iya amin Amin ya Allah Yang paling penting Amin Buat Siddiq Ini juga jadi gambaran nih Bahwa hidup ini kan Semua terkadang seperti roda Dan gading ikutan Iya Tapi kalo ngeliat Irvan Hakim Misalnya sukses juga Ini berpuluh-puluh tahun Iya 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 Merangkat aku juga sama Berpuluh-puluh tahun Ya mungkin Fungsinya sekarang berapa? Sekarang berpuluh-puluh tahun Baru 26 Baru 26 Baru 26 Sama lu juga ya? Sama gua juga sama Jadi perjalanan masih panjang Dan rezeki itu udah Allah atur Yang penting kitanya ikhtiar berusaha berbaik Makanya Tapi gue yakin Si Siddiq Edward ini Pasti akan menjadi orang sukses Karena orang sukses itu Tidak lewatin segalanya itu secara gratis Maksudnya pasti melewati proses yang berat Yang paling berat Setelah dia melewati Pasti dia jadi orang yang sukses Tuh Maksudnya tuh Dagangnya cuma pas usilok Terus Untungnya cuma seribu Gitu loh Ya Tetep semangat buat suami Jangan gengsi Masri mau ngomong apa ke istri? Buat istri terima kasih banyak Udah kuat Secara gak langsung dia Wah pecutan aku banget Soalnya aku nih Tipe orang yang egois Batu lah kalo dibilang Tapi cuma dia yang masih bisa Ayo jalan lu Jalan cepetan Lu bisa Lu jangan cuman Punya planning A Planning A planning B Tapi lu gak jalanin Ayo sikat Jalan jalan Jangan hanya mimpi Jangan hanya rencana Tapi dia tetep kayak Masa bodoh lah Sama kata-kata orang Udah gitu doa gak sih? Berarti bener-bener Gak salah pilih Mencari pendamping Betul ya? Alhamdulillah itu Cep dong kecep dong Nah ini Ini kisah yang sangat bagus banget Mudah-mudahan yang ada di rumah juga Bisa nonton ini Dan bisa menjadikan pelajaran hidup Yang bermanfaat buat kalian Oke Yuk berjuang untuk hidup ya Jangan aman-aman atap di Fyfever Terima kasih Bukan cinta bersamaku Namun aku berharap